Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembali lagi bersama Fikmar ya kali ini papi mau cek Honda Brio RS ini keluhani kemarin kan nge-drop kemudian sama yang punya itu diganti aki sama terios ternyata kepala akinya terbalik ya temen-temen ya jadi disini si kringnya putus ya banyak yang putus nanti kita lakukan pengecekannya ya temen-temen ya ini malah terlihat kan itu si kring 100 ampere ya itu untuk main bagian lampu-lampu di dalam transport mobil nah disini juga ada bagian sikring atau fius ya di bagian bawah setir sebelah kanan itu kita coba gunakan kunci 8T ya buat nyopot bagian fius blingnya yang ada angkanya 40 nah ini 40 30 ini fius blingnya ya jadi kita cek juga bagian disitu nah kemudian kita gunakan kunci T untuk buka itunya kemudian di bagian depannya sini ada blok ya temen-temen ya bloknya itu agak ditekan nanti dia copot sudah tarik aja nah disini lumayan lama ya waping hidup ini ya karena banyak banget sikring yang putus kemudian tutup sikringnya juga tidak ada indikator pemberitahuan kalau ini sikring apa ini sikring apa ya dia menggunakan ini harus menggunakan warshock manual jadi papi juga agak bingung jadi agak lama nyarinya temen-temen ya Oke kita lanjut proses pengecekannya nih papi gunakan langsung kontaknya ya jadi tadi sempat nggak bisa dibuka karena arus akinya masih belum nyampe ya jadi kita bukan pakai kunci manual itu buat nge-netralin ininya tuas itu nya apa tuas metiknya temen-temen ya Nah jadi disini lampu-lampunya indikator yang di dashboard ini ini tidak ada yang hidup temen-temen ya tidak ada yang hidup sama sekali kemudian papi cari-cari kemudian di engine start-stop juga dia tidak hidup tapi pencet cuman dia berkedip-kedip aja Nah setelah ini kita ini ya kita cek bagian-bagian manakah yang kira-kira bermasalah kita pasang dulu ininya kontaknya biar nanti nggak hilang nah kita ikutin proses papi cara pengecekan atau para cara pemulihan kembali ketika kita salah memasang aki ya plusnya dipasang di minus ini hati-hati temen-temen ya akibatnya batalnya nih Honda Rio RS tahun 2017 ya masih grace banget mobilnya nah disebelah itu ada mobil terios Nah kita gunakan akiterios tadi nah disini papi cek juga ya air baterainya masih cukup atau tidak nah kemudian kalau emang dia kurang kita harus tambah ya Nah tadi papi juga soalnya ngecek juga di bagian kabel-kabel yang lainnya masih bagus ya temen-temen ya jadi jadi nanti kita pasang lagi kita rapi-rapiin lagi ya temen-temen ya Nah tadi papi ini hidupinnya gunakan mobil terios ya langsung di jumper akhirnya karena ini akhirnya sudah mulai habis casenya nah oke temen-temen ya kita rapikan dulu bagian ini ya dudukan akhirnya ya nih lumayan agak sulit juga karena apa karena udah mulai gelap ya sudah mulai gelap nggak terlalu kelihatan ya temen-temen ya oke setelah ini nanti papi mau kasih tahu bagian apa sejata yang harusnya dicek ya yang harus dicek ketika kita salah masang aki kepala akhirnya terbalik ini juga enggak tahu ya temen-temen ya kirain dia sama dalam bentuk akhirnya sama bentuknya temen-temen ya tapi pemasangan plus dan minusnya itu terbalik gitu oke kita lanjutkan prosesnya ini lumayan agak lama ya selamat menikmati ya oke temen-temen ya kita kencangan pakai T10 biar dia cepat ini udah mulai gelap ya udah mulai mau maghrib jadi kurang kelihatan ya temen-temen ya oke lanjut ya oke baik temen-temen ya nah ini udah papi rapiin udah papi kencang ini semua kemudian ini udah papi solder tadi ya sudah tutup aja sekalian oke ini nah dicek disini gunakan tester ya satu persatu apa dia sudah apa sudah ada arusnya atau belum jadi kita cek satu persatu ya jadi 70 ampere 80 ampere ya kita cek semua plus blinknya oke disini di bagian tutup atau sekring ini disini ada bagian sekring yang penting banget temen-temen ya ya jadi ada yang berhubungan sama lampu-lampunya dan disini tidak ada angkanya sama sekali ya eh tidak ada tidak ada ininya maksudnya tidak ada pemberitahuan ya disini cuma ada gambar buku dan tanda seru nah disini papi mau kasih tahu lampu yang dashboard disana itu di bagian sini ya temen-temen ya nah ini 30 ampere tapi dipasangnya 15 ampere nah ini yang sini yang papi ganti ya itu dia berhubungan sama lampu-lampu yang ada di dashboard 30 ampere nomor 23 ya kalau akhirnya terbalik putus biasanya disitu ini udah papi jumper jadi udah hidup ya temen-temen ya jika ada kurang mohon maaf ya temen-temen ya sampai ketemu lagi di video papi berikutnya salam sudah selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh